PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Inilah salah satu pembangunan infrastruktur yang dilanjutkan di tengah pandemi COVID-19. Pembangunan flyover Jalan Jakarta yang sempat dihentikan selama beberapa bulan, dimulai kembali beberapa hari lalu. Selain flyover Jalan Jakarta, Dinas Binamarga dan Tataruang Provinsi Jawa Barat pun melanjutkan pembangunan Jalan Baro Sagarantan, flyover Jalan Laswi, serta jembatan Lui Gajah dari sisa anggaran tahun 2020. Menurut Kepala Dinas Binamarga dan Tataruang Provinsi Jawa Barat, Koswara, saat ini tinggal 23,9 persen atau senilai 371,414 miliar rupiah, sisa anggaran untuk infrastruktur dari 1 triliun 552 miliar rupiah. Pembangunan beberapa infrastruktur lainnya pun, salah satunya Masjid Al-Jabar, terpaksa ditunda penyelesaiannya karena sebagian anggaran digeser untuk penanganan COVID-19. Nah proyeknya yang dikerjakan, dari hampir 90 paket, itu tinggal 6 paket yang dilajutkan. Pegiatannya yang pertama, luas Jalan Baro Sagarantan, itu karena bencana alam, jadi harus dikerjakan. Masjid Al-Jabar, kemudian kedua, playover Jalan Jakarta, playover Jalan Laswi, dan jembatan Lui Gajah. Itu untuk tahun ini ya Pak? Tahun ini? Tahun ini. Masjid Al-Jabar termasuk yang tergeseran? Masjid Al-Jabar juga kena pergeseran, hingga dari 360 miliaran itu tinggal 31,5 miliar. Sakan di tahun selanjutnya gitu Pak, sisa-sisanya itu bagaimana Pak? Ya, sisa-sisanya memang di carryover ke 2021 semua. Koswara menambahkan pembangunan tol Cisumdawu dan Cigatas masih bisa diteruskan, karena pola kegiatannya badan usaha, namun kecepatannya diubah.